Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Kalian pasti udah tau dong, akhir-akhir ini tuh banyak banget skincare dengan kandungan retinol Tapi masih banyak banget juga yang bingung sebenernya apa sih perbedaan retinol, retinal, asam retinoid, retinoin, atau bahkan isotretinoin Nah hari ini aku bakal jelasin masing-masing perbedaannya Nah buat kalian yang pengen tau detailnya, keep on watching! Nah sebelum kalian tau masing-masing perbedaannya Kalian harus tau dulu kalau semua turunan vitamin A itu disebut sebagai retinoid Untuk semua jenis retinoid ini harus berubah dulu jadi asam retinoid supaya bisa bekerja di kulit Nah untuk bisa berubah jadi asam retinoid itu prosesnya tuh ada beberapa Nah yang pertama itu adalah retinol ester harus berubah dulu jadi retinol Lalu setelah itu retinol harus berubah menjadi retinal dehid Setelah itu retinal dehid baru berubah lagi menjadi asam retinoid supaya bisa bekerja di kulit Nah semakin ke kiri ini adalah semakin poten atau semakin ampuh tapi juga semakin iritatif Oke jadi untuk retinoid sendiri tuh sekarang udah punya 4 generasi Untuk generasi pertama itu adalah tretinoin, isotretinoin, dan juga retinal dehid Untuk generasi kedua itu adalah etretinat dan juga asit retin Untuk generasi ketiga ada ada palen, tazerotene, dan juga arotinoid Untuk generasi keempat ada seletinoid G Nah sebenernya kenapa sih kok retinoid itu lagi banyak banget dipakai pada ingredient skincare Jadi secara umum retinoid itu punya 3 manfaat Yang pertama adalah untuk mengatasi acne vulgaris Yang kedua karena retinoid ini punya efek sebagai anti-aging Dan yang ketiga retinoid ini bisa berfungsi untuk skin lightening atau untuk mencerahkan kulit Tapi retinoid ini juga bisa bikin efek samping seperti iritasi, kemerahan, rasa terbakar, perih, terkelupas, dan juga kulit kering Yang biasanya puncaknya akan muncul selama 2 minggu setelah pemakaian Dan biasanya akan berlangsung membaik Jadi kalian udah gak bingung lagi dong nih bedain apa itu retinoid, retinol, bahkan juga tretinoin atau isotretinoin Dan kalau kalian masih punya pertanyaan boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar Tapi jangan juga lupa untuk like dan juga subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya